Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Darpa Mungkas Berbagi ilmu, berbagi pengalaman Channel kan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi Dalam video ini kita akan membahas Capping Outlayer Apa itu Capping Outlayer dan bagaimana cara pemrograman dalam Python Simak video ini selengkapnya Namun jangan lupa share video ini Agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini Oke kita ke TKPVS Code Seperti biasa di awal-awal langkah Kita import lib dari dulu Kita import lib dari yang kita gunakan Yang kita butuhkan seperti pandas Pandas Sebentar Pandas Pandas Oke Eh Kenapa ini Tidak Pandas Kemudian spd Gitu ya Spd Kemudian selain itu kita import negi Untuk Untuk Eh Nampai G6 PSNP Kemudian kita import lagi nanti untuk box plotnya Kita pakai Map Apa Apa namanya teman-teman Hmm Map Plot Plot Nah ini dia matplot Lip Dot P P P Plot Nah ini ya S Biasanya pakai apa ya S Plt Ya Plt Oke Kemudian kita jarangkan dulu Tunggu Tunggu Siap Setelah kita jalankan Kemudian kita read data set Teman-teman data setnya ini berbeda dari beberapa video sebelumnya yang tentang outlayer nanti link file-nya saya kasih di deskripsi Baik Eh Kita read data set Kita buat variable data set ini ya Kemudian Eh Kita Panggil pandasnya WD. Read CSV Ada CSV disitu Karena file-nya menggunakan CSV ya Kemudian Kita Eh Apa Ketikkan nama file-nya yaitu data Penumpang 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 Kebalik nih Penumpang Penumpang Gini ya Data penumpang Karena .CSV Kita Ketik . . CSV Gitu ya Nah Data penumpang .CSV Nah Kemudian Karena ada Ada beberapa format yang berbeda CSV-nya teman-teman Ini Ini Kita kasih Lagi Separator-nya Ya Karena ada separator-nya disini Separator-nya adalah yang titik dua ini ya Kemudian Kita kasih E Engine Engine Yaitu Engine Andalah Python Nah Ini dia Oke Kemudian Setelah itu Kita Apa Tampilkan data sheet-nya Data set ini ya Oke Kita Enter Control Enter Dan ini adalah data sheet-nya teman-teman Ada sekitar 707 data Ada empat kolom Ini ada name Kemudian jenis kelamin Dan juga umur Nah yang kita cari nanti Yang Tentu yang numeric ya Data yang numeric disini ya Nah Oke Kemudian Setelah itu Setelah kita mencari E Atau menampilkan datanya Kita cari outlier-nya teman-teman Nah Outlier-nya kita Kita pakai Apa namanya Boxplot ya Kita tampilkan aja Dulu Kita deteksi Outlier-nya Dengan boxplot Kita ambil PLT-nya PLT Dot Apa ya Figure Figure Mana figure Begini Figure Kemudian Face-nya Ukurannya ya Ukuran Gambarnya itu Nanti Ya Teman-teman Sesuaikan ya Ini saya coba Berapa Ya Oke 5x5 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 Kemudian Datasetnya Dataset Dot Boxplot Ya Boxplot Kemudian Kolomnya Kolom apa ini Yang kita akan tampilkan Kita cari Kolom Yang X Ya Kolom 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 Yaitu Nama Kolom Kolom Atau Atributnya Adalah Yang X Ini Kita cek ya It's Kemudian Setelah itu Kita Tampilkan Artinya Boxplot nya Dot Show Oke Nah Oke Setelah itu Kita Control Enter Nah Ini dia teman-teman Dari X tadi Dari umur ya Atribut umur Ternyata Ini adalah Apa namanya Outliernya Outlier yang di atas Dan juga Outlier yang ada di Bawah Nah Setelah itu Setelah kita cek Outlier yang Menggunakan Boxplot Ini Kita akan Menentukan Mana saja sih Yang outlier gitu ya Dengan Menggunakan Quartel Dan juga IKR Di video sebelumnya Sudah ada Apa itu IKR Dan bagaimana membuat IKR Baik Sekarang Kita Buat Key 1 Dulu Atau kita cari Nilai Key 1 Ya Dari Dataset Yang Apa tadi Atributnya Adalah Age Ya Atau umur Kemudian kita cari Kuantilnya Kuantil Mana kuantil Oke Kuantil Kemudian Yang Key 1 Itu adalah Yang 0, Berapa 25 Oke 0,25 Kemudian Kita cari Key 3 Ya Dari Eh Dari Gimana nih Dari Dataset Kemudian Atributnya Adalah Sama Tadi ya Age Age Ini Kemudian Kita kuantil Kemudian Sekarang Kuantilnya Adalah Kalau K3 Itu 0,75 0,75 Nah Kemudian Setelah Kita cari Key 1 Dengan Key 2 Eh Key 3 Kita cari ECR 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 Dikurangi Key 1 Nah Ini adalah Nilai ECR Kemudian kita cek Nilai Nilai dari Key 1 Itu nanti Berapa Kemudian Key 3 Itu berapa Kemudian ECR 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 Berapa Oke Kemudian Kita Enter ECR Ini dia Ternyata Key 1 ECR 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 Sejap mudah Menjelaskan Disini Oke Nah Teman teman Ini adalah Outliernya Tapi kita Nggak tahu Data datanya Ternyata Dotanya Berapa aja Yang mana aja Dan Di box Di sini Di atas Batas Atas Dan juga Yang bawah Batas Nah Kita akan cari Data data yang di atas batas atas dan juga di bawah batas bawah namun kita tentukan dulu batas atas dan batas bawahnya ya biasanya saya pakai variable untuk menentukan batas itu biasanya gini lower limit berarti kita batas apa lower limit batas bawah ya limit ini ya lower limit itu ya itu dari ki 1 dari ki 1 tadi mana tadi ki 1 itu dikurangi 1,5 dari iqr ya 1,5 iqr gini nah kemudian batas atas berarti upper limit ini ya upper limit eh mana nih upper limit ini kita buat variable ini itu adalah ki ketiga ketiga itu ditambah 1,5 iqr nah ini dia setelah itu kita akan cek atau kita menampilkan lower limit nya berapa eh maka lokal lower limit nya berapa kemudian upper limit nya berapa ini ya ctrl enter nah ternyata disini ada 1 lower limit nya kemudian upper limit nya adalah 57 nah setelah itu kita akan menampilkan data outlayer nya teman teman ya kita akan menampilkan data outlayer bagaimana caranya ya ini kita dari kita tampilkan data outlayer itu jadi yang akan kita tampilkan itu adalah yang data-data yang di atas ini ya di atas uplayer eh kok uplayer upper limit sebentar ini saya itu ya teman teman ini adalah up batas atas ya atau up limit nah dan kemudian yang dibawah ini adalah low limit atau batas bawah ya dan yang adalah yang ini adalah outlayer nya kemudian ini juga outlayer nya disini ya kebutuhan ini dia apa namanya nempel ini ya outlayer dan ini juga outlayer oke kita lanjut oke nah dari sini kita akan memilkan data data outlayer nya dengan cara kita cari data set dari data set dimana kita akan nampilkan data set dari attribute atau kolom apa tadi age ya atau umur oke kita dari kolom umur gini ya dimana yang kolom umur ini itu itu yang kurang dari low limit jadi kurang dari batas bawah disini ya kurang dari batas bawah disini low limit kemudian atau juga kita tampilkan dari data set tadi kita ambil dari data set kemudian apa tadi attribute nya gitu ya age kemudian kita cari kalau tadi kita ambil cari data menampilkan yang di di bawah low limit batas bawah sekarang kita cari yang di atas up limit batas atas berarti disini lebih dari ya berarti lebih dari upper limit nah ini teman teman upper limit oke kita coba ctrl enter age sebentar ada yang salah disini kita cek dulu data set nya oke data age kemudian upper limit oke kemudian data set oh sebentar ada yang salah mungkin disini menampilkan data outlayer berarti data set kita cek ini aja oh ya disini kita harus kasih itu teman teman variable disini ya kita set variable sebentar berarti kita buat variable misalkan ini adalah data atau kita outlayer ini outlayer ini oke sekarang kita hantar eh sebentar pada data set lagi apa ini keterangannya keterangannya adalah more left right oke age ck upper limit lower limit tekan aduh patut ini dia oke ini tanpa juga bisa nih bismillah kita tampilkan eh ini dia walaupun ini data set data set oke ini dia kekurangannya nah ini dia oke ini harus teliti disini teman teman ya kurungnya kurungnya nah ini dia data outlayer teman teman ini ada berapa jumlahnya ini cukup banyak ini teman dari 707 ini berapa ini kita tambahkan gini ya dot save ini ada 34 oke ada 34 data baik kalau kita dari setelah kita apa namanya mengetahui outlayernya outlayernya jumlahnya berapa dari sekian data ya dari 707 data tadi itu misalkan kita memilih bagaimana kita tidak menghilangkan atau tidak me remove atau tidak delete ya tidak menghapus outlayer salah satu strategi untuk menangani outlayer adalah dengan capping ya nah apa itu capping teman teman capping adalah kita akan mengganti nilai nilai outlayer ada disini data data outlayer yang disini ya di atas ataupun yang ada di bawah disini itu kita ganti kalau yang di atas ini itu kita ganti dengan nilai up limit ini adalah capping namanya oke jadi data-data yang di luar batas atas maupun batas bawah itu kita ganti batasnya misalkan yang di atas ini kita akan ganti data-data disini itu dengan nilai dari up limit kemudian yang di bawah ini kita ganti dengan nilai low limit itu yang dinamakan capping jadi ketika kita menggunakan capping kita tidak menghapus data outlier tapi kita mengganti datanya dari outlier menjadi batas-batasnya baik kita handle sekarang dengan cara gini data set nya kita panggil apa tadi dari edge ini ya kemudian kita pakai ini ya bersama dengan video sebelumnya sebenarnya logikanya pakai 6p .ware kita cari dimana dari data set yang attribute x gitu ya attribute x kemudian kita cari yang apa upper apa low limit ya upper dulu ya yang lebih dari upper limit lebih dari upper limit jadi kita akan cari data-data yang di atas ini ya cari data-data yang di atas ini yang lebih dari upper limit ya itu kita ganti dengan upper limit nah seperti ini teman-teman jadi data-data x tadi yang termasuk outlier ya kan yang berarti yang di atas disini ya di atas disini itu kita ganti dengan data uplier nya eh kok uplier uplimit nya batas atas ya kemudian eh eh sebentar kebalik ini kemudian kita setelah setelah ambil data di atas kita ganti yang di atas uplimit batas atas sekarang kita ganti yang batas bawah ya kita cari lagi dari data set nya tadi 6p ekor where nya belum ya where kemudian data set nya kemudian apa tadi attribute nya yaitu edge ya attribute edge kemudian kita cari yang kurang dari low limit nah kita cari data kurang dari low limit kita ganti dengan data low limit berarti yang kurang dari low limit ini itu adalah outlier nya ya kemudian kita ganti dengan data batas bawah nya nah setelah itu kita masukkan bawah yang dirubah tadi itu kita save ke apa tadi data set nya yang di attribute apa attribute edge ya mana tadi edge edge mana tadi kita ketik manual aja gitu ya jadi ini adalah cara mengganti outlier menggunakan capping ya kita coba disini ke bentar baik berhasil kemudian sekarang teman-teman kita cek box plot nya ya mana tadi untuk box plot nya oke sekarang disini adalah box plot kita cek kita paste disini kita bandingkan antara yang di kanan ini adalah yang box plot yang masih ada outlier sekarang disini nah ini dia box plot nya tanpa outlier sekarang disini ya untuk mengecek apakah ini data ini masih sama seperti data yang awal kita cek disini data set gitu ya data set dot set nah kita cek nah dari awal adalah 707 data sekarang kita capping tetap datanya 707 data nah itulah teman-teman bagaimana cara kita menangani outlier tanpa menghapus outlier jadi dengan cara capping yaitu mengganti data outlier ini itu dengan batas-batasnya ya kalau di atas ini berarti kita ganti dengan nilai batas atas kalau yang di bawah kita ganti dengan nilai batas bawah baik itulah teman-teman cara capping outlier semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa share dan like video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati